Terima kasih telah menonton Langsung, langsung, langsung Gak usah lembut-lembut, langsung Saya kasih tau konteksnya, kenapa saya pengen ngomongin Pak Luhut Binsar Panjaitan Sebenernya, ini adalah pesan untuk semua capres Entah karena masih di ruangan ini, masih di gedung ini, atau nonton lewat streaming Saya mau nitip siapapun yang jadi presiden Nanti pas nyusun kabinet Tolong dipertimbangkan komposisi menteri-menteri Supaya gak seperti sekarang Saat ini ada satu yang ibaratnya istilah game ini agak-agak OP nih, overpower Overpower Satu agak berlebihan, yang satu biasa-biasa aja Ini ibarat kesebelasan Ibarat kesebelasan, ada kesebelasan Satu Lionel Messi, sisanya Ateb Ateb satu, Ateb dua, Ateb semuanya Bagus, Ateb bagus Tapi Lionel Messi kejauhan Keresahan ini kita semua ngerti kenapa? Karena setiap kali ada penunjukan, pasti Pak Luhut lagi, Pak Luhut lagi Pak Luhut ngurus PPKN Jawa-Bali Ngurus sumber daya air, ngurus minyak, ngurus 15 danau kemarin Ditunjuk Pak Jokowi untuk ngurus polusi Jabodetabek Perhatiin baik-baik Beliau ngurus penyakit, minyak, air, udara Sampai beliau ngurusin gledek, Dewa Zeus nangis Gak ada kerjaan, makanya sekarang Zeus ngurus judi Dan setiap kali kita ngomongin keresahan, kenapa Pak Luhut lagi, Pak Luhut lagi Selalu ada suara-suara yang bilang, loh gak apa-apa dong Kan beliau kerjanya bagus, kan beliau bisa diandalkan Kan kalau beliau yang ngurus beres, beres Saya terbang dari Jakarta, Jakarta masih polusi Ada satu hari, 4 atau 5 hari yang lalu Jakarta langitnya biru Sempat itu satu hari itu Terus akun-akun dengan angka keriting di belakang langsung bilang Terima kasih Opung, terima kasih Pak Luhut Pak Luhut terbaik, Pak Luhut beres Besoknya sampai sekarang polusi hilang tuh akun-akun Ternyata Sebuah layanan bernama Pokoknya jangan sebut merek ya, tapi sebuah layanan udara Bilang bahwa ketika langit biru, faktor penentunya adalah angin Biru gara-gara angin, bukan karena Pak Luhut Kecuali Pak Jokowi nunjuk Pak Luhut untuk ngurus angin Nah itu beda lagi Pak Jokowi bilang Pak Luhut, tolong ngurus angin Siap Ternyata pawang Gak mungkin, gak mungkin Gak ada pawang batak, tidak ada Emang gak ada, gak mungkin Terus ada yang bilang gini Ya gak apa-apa dong, kan emang tupoksinya Kan emang ranahnya Pak Luhut Menko Marves, semuanya emang ada di ranah itu Gak salah dong, kenapa Panji berisik, nah ini penting sekali untuk kita semua sadari Mari kita ingat baik-baik, beliau adalah Menko Marves Oke Tapi ingat gak, waktu beliau ditunjuk untuk ngurus PPKM Jawa Bali Menko Marves disuruh ngurusin PPKM Jawa Bali Itu berarti kita sekarang tahu Bahwa pemerintah ngeliat COVID dari perspektif bisnis dan investasi bukan dari kesehatan Yang disuruh Menko Marves Berarti yang dikhawatirkan adalah ekonomi bukan nyawa Uang memang penting Tapi kan kita perlu hidup ya Saya kena COVID 3 kali loh Kena 4 kali mati saya Yang stand up siapa? Ntar yang disini Aldi Tahir Wak, wawan, capek Lu bayangin Penyalah Penempatan-penempatan pos ini loh Kita bingung loh Kok kita kan lagi ngomongin kesehatan Kan COVID PPKM Jawa Bali Kita ngomongin penyakit Kenapa yang ngurus Menko Marves Tapi ini bukan cuma ada di satu menteri aja Kita tahu kemarin KLHK Kementerian Lingkungan Hidup Itu bikin pernyataan Ketika polusi Jabodetabek lagi rame-ramenya Katanya sudah waktunya Kita beralih pakai mobil listrik Hubungannya apa? Hubungannya apa? Kementerian Lingkungan Hidup Nyuruh kita beli mobil listrik Hubungannya apa? Mobil listrik Sama solusi masalah Untuk yang gak tahu Ini baratnya Jakarta Semua riset tahu Bahwa di sebelah sana Ada PLTU, Batu Bara Ada pabrik dan segala macemnya Itu polusinya masuk ke Jakarta Dari situ Dari PLTU, Batu Bara Bukan dari Jakarta Untuk yang gak ngerti Gini konteksnya Misalnya kita lagi rapat Ada meja panjang Sebelah sana ada yang kentut Kentutnya nyampe tengah Kita bilang Bos, bawa kentut Bosnya bilang Makanya beli mobil listrik Hubungannya apa? Gak ada hubungannya Selesai ini tuh yang kentut Aneh kan? Aneh bukan cuma satu dua menteri Bapak Erick Thohir Pak Erick Thohir ini lucu ya Jadi ketua PSSI Sekanakan kerjaannya di BUMN Itu udah selesai Udah beres Pak Erick Thohir bocah aja tahu Selesaiin dulu PRnya Baru main bola Apa sih emang masalah BUMN? Kemarin tuh ada bapak-bapak nangis Rumahnya mau disita Karena BUMN ngutang sama dia Ngebayar-bayar Iya kan? Bagaimana dengan kekhawatiran Rakyat Indonesia Ada banyak komisaris-komisaris Titipan di BUMN Kita semua tahu Yang waktu itu sempat ramai dibahas adalah Ketika Abdi Sleng Jadi komisaris Telkom Abdi Sleng Komisaris Telkom Kalau kita baca berita Sekarang disebutnya udah bukan Abdi Sleng Di berita-berita disebutnya Abdi Telkom Gokil Abdi Telkom Abdi Telkom Sekarang kalau ketemu Abdi Abdi Sleng Nganengok dia Abdi Sleng Abdi Sleng Panggil Abdi Telkom Abdi Telkom Saya itu Itu saya Kita bingung kan Saya banyak dibantu sama Abdi Abdi banyak saya bantu Kita tahu kemampuan masing-masing Saya aja bingung Kenapa jadi komisaris Telkom Saya baca berita Katanya Karena beliau peduli dunia digital Ya kita juga semua peduli kan Semua peduli Saya punya teman namanya Bonar Manalu Kerjanya main Mobile Legends Peduli dia Peduli dengan digital Soalnya rakyat Indonesia Mesti nitipin kekhawatiran sama capres-capres ini Takut ada jabatan-jabatan yang dikasih Karena ungkapan terima kasih Masa jadi menteri karena balas budi? Karena balas? Budi Balas budi Kominfo kita Kalau panji yang disuruh stand up ini isinya Anda terima aja Terima Kominfo kita ini kok Dikawatirkan banyak orang Karena beliau adalah ketua relawan kan Ketua relawan Jokowi Ketua relawan Jadi menteri Semua orang kan bertanya-tanya kan Kualifikasinya Kan namanya relawan Kan rela Kan rela Nggak jadi menteri juga rela Relawan nih Untuk bayangan Ini acara Mata Najwa Pasti ada relawannya Banyak Salah satunya relawan yang urus saya Namanya IPAL LO Relawan tuh dia tuh Dia relawan untuk acara ini Tapi sebagus-bagusnya IPAL kerja di Mata Najwa Tahun depan kan nggak jadi Mata IPAL dong Gimana sih Kan relawan Tapi kita semua ini kayak gini Karena sebenarnya kita pikir-pikir Aduh Ini jabatan banyak banget yang diberikan kepada satu orang Di satu sisi Kita bisa berpikir Oh mungkin Pak Luhut memang orang kepercayaan Pak Jokowi Tapi itu juga berarti Ada banyak orang yang nggak dipercaya Pak Jokowi Masuk akal Nggak lebih kekasian aja sama menteri-menteri lain gitu loh Coba bayangin menteri-menteri lain Lagi pada ngumpul Ibarat kata nih Menteri-menteri lain ngumpul pada ngobrol Pak Nadiem bilang Kok kita nggak dapet jabatan lainnya Erik Tohir bilang Padahal saya bisa loh megang BUMN sama PSSI Sebelah sini Pak Bas lagi ngeliatin jasa Apa sih Kancingnya berapa Kancing Kancingnya Sekarang gini deh Kita diskusi aja Untuk semua jabatan yang diterima Pak Luhut Menurut kita Menurut kita itu Pak Jokowi yang ngasih Atau Pak Luhut yang minta Deg-degan Kalau menurut saya Nggak mungkin dua-duanya Coba kita pikir baik-baik dah Nggak mungkin dua-duanya Bos macam apa Yang kepikiran Ngasih puluhan tugas Ke satu orang Sebaliknya Anak buah macam apa Yang mau terima Puluhan tugas Nggak masuk akal kan Kalau kita pikir-pikir Nggak masuk akal Jangankan Pak Jokowi dan Pak Luhut Comika aja Perusahaan saya Kalau satu orang Saya kasih puluhan tugas Saya dispil di TikTok viral pasti Bos bangsat Bos bangsat Lo abis mecat 17 karyawan Gue dapet puluhan tugas Bos gila Bos gila Makanya Saya curiga Pak Luhut tuh jangan-jangan Punya akun alter Kayaknya ya Setiap kali dikasih tugas Sama Pak Jokowi Beliau nge-tweet Aduh Work-life balance Gue ancor Gitu Sebenarnya ya Sebenarnya kita Nggak usah khawatir Kita nggak usah pusing Seandainya Kita berdamai aja Emang kita tuh Negara parlementer Negara parlementer Kayak Singapura Ada presiden Ada perdana menteri Presiden kepala negara Perdana menteri Kepala pemerintahan Kepala pemerintahan Adalah yang jalanin Pemerintahan Kepala negara Datang ke acara-acara Seremonial Tidakkah Tidakkah sekarang Seperti itu Seperti Kan kita tahu nih Jabatan-jabatan Pak Luhut apa aja Dan kita tahu Pak Jokowi Tebak-tebakannya Apa aja Ya kan Setiap Kan Dari zaman dulu Sampai sekarang Datang ke acara Ketemu rakyat Tebak-tebakan Dari ikan tongkol Sampai yang terakhir Ada yang tahu gak tuh Viral tuh Pak Jokowi Sempat bikin tebak-tebakan Pindah dari kota ke kota Nggak ada yang jawab Tebak-tebakannya adalah Jauh di mata Dekat di hati Apa yuk gitu Nonton gak Semuanya gak ada yang bisa jawab Tahu gak jawaban Pak Jokowi apa Empeduk Loh kok bener Kok lurus Kok gak belok Kan tebak-tebakan Itu mah bukan tebak-tebakan Itu soal biologi Gimana sih pak Sekalinya ada tebak-tebakan yang Patah gitu ya Yang lucu Langsung ketebak sama bocah Lihat gak videonya Pak Jokowi Di salah satu video bilang gini Ngomong-ngomong soal politik Yang rambutnya putih Pak Ganjar Yang rambutnya merah Pirang Rambut ijo Apa yuk Ada bocah angkat tangan Saya Pak Jokowi nanya Apa jawabannya Rambutan belum matang Betul Loh kok betul Kok gampang Siapa ini penulisnya Pak Jokowi Ini presiden loh yang bikin tebak-tebakan Tapi setidaknya Kita semua tahu Bahwa kita semua Mesti mengawasi capres-capres ini Dan ingat apa yang kita bahas Malam ini Jangan sampai Penentuan menteri Itu ngebela-belain Kebutuhan orang lain Bukan kebutuhan kita Karena setidaknya Setidaknya Hari ini Kita tahu kenapa nama kabinetnya Pak Jokowi Kabinet Indonesia maju dua Karena yang maju dari dulu Ya cuman dua Kalau gak Pak Jokowi Pak Luhut Udah itu aja Terima kasih banyak semuanya Selamat malam Terima kasih banyak semuanya Dulu panjang